Melakukan tindak pidana perlindungan anak atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Ayat 3, Junto pasal 81, Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan atau pasal 340, KUHP atau pasal 338, Junto pasal 55, Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pindana 8, bahwa atas tersebut termohon terindikasi dalam proses proyelistisia baik penyelidikan maupun penyidikan Untuk menentukan pemohon sebagai tersangka berdasarkan bukti sebagai berikut A, Pisum et Repertum nomor fair, Garis Miring 77, Garis Miring 9 Romami, Garis Miring 2016, Dokpol tanggal 13 September 2016 Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana Pokok dalam kesimpulan Pisum et Repertum nomor fair, Garis Miring 77, Garis Miring 9 Romami, Garis Miring 2016, Dokpol tanggal 13 September 2016 Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas Muhammad Rizky Rudiana tersebut Yaitu pada mayat laki-laki berusia 16 tahun tampak mayat sudah membusuk Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala berupa patah tulang, atak tengkorak bagian depan dan belakang, patah tulang dasar tengkorak, patah tulang rahang atas dan patah tulang rahang bawah yang dapat mengakibatkan kematian Tanda-tanda trauma tumpul berupa patah tulang pada tulang lengan atas kanan, tulang hasta kanan dan tulang pengumpil kanan Luka terbuka pada dahi kiri, mata kaki kanan bagian dalam dan tungkai bawah kiri serta resapan darah pada bagian kulit dada B. Pisum et Repertum, nomor, fair, garis miring 76, garis miring 9 Romawi, garis miring 2016, dokpol, tanggal 13 September 2016 Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina B. Pisum et Repertum, nomor, fair, garis miring 76, garis miring 9 Romawi, garis miring 2016, dokpol, tanggal 13 September 2016 Perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Pina Yaitu mayat perempuan berusia 16 tahun tanpa mayat sudah membusuk Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kepala dan ditandai patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah Dan trauma tumpul pada paha kanan dan tungkai bawah kanan yang ditandai dengan luka terbuka pada tungkai bawah kanan Patah tulang, patah paha kanan dan patah tulang kering kanan yang dapat mengakibatkan pendarahan Yang secara bersama maupun masing-masing dapat mengakibatkan kematian Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka lecet pada bagian perut kiri dan paha kiri Serta kemerah-merahan paha kanan Dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan Sembilan Bahwa terhadap pisum et repertum nomor per garis miring 77 garis miring 9 Romawi Garis miring 2016 garis miring dokpol tanggal 13 September 2016 Perihal hasil pembongkaran makam dan pemerisan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana Dan menjelaskan Atas indikasi sebab-sebab yang mengakibatkan kematian saudara Rizky Rudiana dan saudari Pina Dan menjelaskan telah terjadi dugaan persetubuhan terhadap saudari Pina Dengan ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan Sepuluh Terhadap hal tersebut Telah tidak dapat dijadikan sebagai dasar Satu-satunya bukti yang menentukan bahwa pemohon adalah orang yang patut diduga Sebagai pelaku pembunuhan dan atau persetubuhan terhadap anak-anak